musik musik wah kecil gua ke luarnya maaf musik 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 sekarang saya sudah mengendarai ledok dan mau memangin 2 ton lebih buah kelapa musik 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 Terima kasih telah menonton! Mau memanen 2 ton lebih buah kelapa? Ikuti dijak saya dijak patualan! Ledok merupakan kedaraan roda 4 yang diperuntukkan sebagai alat pengangkut. Biasanya berupa bahan bangunan hingga hasil kebun. Aduh, ternyata lumayan dikesangkut batu. Rasanya kayak offload loh. Setelah 30 menit berlalu, saatnya kami bergegas untuk mengunduh kelapa. Dapet 3 buah! Buah kelapa yang diambil memang yang sudah hitam-hitam seperti ini. Biasanya usianya itu 2 bulanan. Nah diambilnya pakai alat ini ya mas ya. Tongkat ini namanya egrek. Egrek salah satu alat yang digunakan untuk proses panen. Selain kelapa, alat ini biasanya juga dipungsikan untuk memanen sawit. Tidak perlu memanjat. Karena alat ini membantu para petani untuk mengambil kelapa di ketinggian lebih dari 8 meter. Mas Jarwo, kurang panjang egreknya. Oh bisa disambung mas? Bisa, bisa. Wah, unik banget ternyata egreknya ini kalau kurang panjang bisa disambung. Pohon kelapa memiliki ketinggian yang beragam. Egrek bisa ditambahkan sambungan dengan total panjang hingga 20 meter. Jadi untuk bikin kelapa kopra itu kita harus pilih kelapa yang sudah tua. Nah dari satu pohon ini kita cuma dapat sekitar 6 buah aja ya Pak ya. Kita langsung cari lagi di pohon lainnya. Kelapa tua lebih tahan lama dan tidak mudah tengik. Sehingga dapat disimpan lebih lama tanpa mengalami penurunan kualitas. Wah, akhirnya kekumpul juga nih sekian banyak butir kelapa. Langsung aja kita naikkan ke atas ledok. Wah, hati-hati mas. Emang nyusunnya tuh harus teratur. Apalagi udah akhir-akhir kayak gini kan nih. Rawan tumpah semua. Ledok dapat membawa hingga 300 kilogram buah kelapa. Dalam sehari, ledok harus lalu-lalang lebih dari 7 kali untuk bisa mengangkut 2 ton buah kelapa hasil panen. Kelarga disini memakai ledok karena memang ledok ini kan rakitan. Jadi otomatis harganya lebih murah dibandingkan mobil bak terbuka lainnya. Selain itu juga karena muatannya banyak dan juga kondisi jalannya itu tanah. Jadi memang ledok ini adalah kendaraan yang pas untuk mengangkut ribuan kelapa seperti ini. Muatan sudah penuh, sekarang langsung kita bawa untuk proses berikutnya. Nah, yang uniknya dari ledok ini, nyala ini gak pake kunci. Tapi pake ini nih. Harus diongkel dulu karena dia mesinnya mesin diesel. Wah, berat banget. Ini proses yang lainnya aja nih udah bikin keriketan duluan. Udah larangkan ini masih. Tak mudah bagi saya. Saya harus berusaha beberapa kali supaya mesin ledok bisa menyala. Akhirnya berhasil nyala juga. Udah capek ini wang. Oke lanjut, kita jalan. Meskipun saya sudah terbiasa menggunakan mesin kopling, nyatanya saya harus berusaha keras untuk mengarahkan setir kendaraan ini. Pengalaman saya kali ini cukup menyenangkan. Larut dalam aktivitas para petani Kopra. Ternyata susah nih. Jadi setelah kelapanya itu sampai, langsung dibukain serabutnya gini ya mas ya. Pake linggis. Memang harus hati-hati karena mata linggisnya tuh tajam banget. Benternya susah. Masnya udah berapa? Buah aku masih satu belum keluar-keluar. Saya membutuhkan lebih dari 5 menit untuk memisahkan kulit dan sabut kelapa. Jadi setelah dikupas nih serabutnya, sisa batoknya kayak gini langsung kita belah jadi dua agar nanti proses pengasapannya tuh kena semua daging kelapanya. Jadi membelahnya pun ada tekniknya. Gak boleh kita pegang seperti ini. Tapi harus dilepas aja. Dan ini cukup keras. Jadi... Iya khawatir kena golok ya Bu ya. Nah keranjang yang sudah terisi penuh seperti ini, langsung kita bawa ke panggangan. Ayo Bu! Daging dan tempurung kelapa sengaja dihadapkan ke bawah agar semua bagian dagingnya terkena uap panas dan cepat matang. Proses ini berlangsung selama 3 jam lamanya sampai kadar air menyusut hingga 50%. Tempat pembakaran kelapa ini disebut juga garangan dan muatannya itu bisa 300 kilo loh. Sekarang kita mau masukin proses pencongkelan ya Bu ya. Nama alat ini apa Bu? Cukilan. Cukilan? Iya. Untuk menyungkil. Nah jadi kalau dipanggangnya itu sempurnanya kayak gini lebih mudah dicongkelnya. Tapi kalau lumayan rapat, nah kayak gini masih agak sulit. Dalam sehari, 4 orang pekerja bertugas mengolah lebih dari 2000 butir daging buah kelapa. Tak hanya memisahkan daging dan tempurungnya, mereka juga mengecek kualitas kopra termasuk memastikan tingkat kekeringannya. Memang semua bagian dari kelapa itu gak ada yang terbuang sia-sia. Contohnya ini nih, proses pembakarannya, bahan bakarnya itu aja dari serabut kelapa. Berbeda dengan pengeringan menggunakan sinar matahari, cara ini bisa memangkas kebutuhan waktu produksi. Dalam satu malam saja, kadar air di dalam kopra bisa berkurang hingga 6-7 persen. Nah di proses pembakaran yang kedua ini gak perlu disusun seperti yang pertama, supaya kering sampai ke dalam-dalamnya ya Pak ya? Iya betul. Hingga menyusut kadar airnya sampai 6-7 persen. Betul sekali. Jadi kalau semua daging kelapanya udah naik ke garangan, sekarang lapisan yang terakhirnya itu harus ditelungkupin seperti ini ya Pak ya? Iya betul. Itu untuk meminimalisir asap yang keluar. Kopra merupakan produk olahan daging kelapa yang dikeringkan, untuk bisa mengekstraksi minyak yang terkandung di dalamnya. Di Indonesia, produk ini sudah menjadi barang komoditas ekspor, diantaranya negara Pakistan dan Afganistan. Nah proses pemanggangan yang kedua ini, apinya tidak usah sebesar yang pertama, karena daging kelapanya sudah setengah matang, cukup dengan api sedang agar kering sempurna. Nah ini dia adalah kopra yang sudah selesai di proses pembakaran kedua. Bisa dilihat kan? Hitam dan juga kering. Sekarang mau langsung saya masukin ke dalam karung, tapi ternyata yang berat itu. Nah ini dia serokannya dari besi soalnya. Mari kita lah raga. Setelah melalui proses cukup panjang, kopra dimasukkan ke dalam karung, untuk memudahkan dilakukan pengiriman. Jadi kopra yang diangkut ini akan dikirim ke pabrik lokal sekitaran di sini. Terima kasih telah menonton!